Mari saya bilang sama mama saya, tidak. Mari kenapa kita harus mempertahankan pernikahan. Saya waktu itu berpikir, tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman, Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya saya bisa datang ke teman dekatnya itu, bahwa anak saya, saya sebagai gubernur ya, ketika situasi tambah runyam, I was begging in front of him. I did. Depan anak saya. Dan ketika kita datang nih, makanya anak saya yang pertama bilang, dia udah bilang, gue udah bubar aja, pasalnya gak bisa. Bagi saya, siokis itu adalah the whole family as a siokis. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh, segera-segera menpertahankan beberapa tahun. Saya katakan ini adalah siokis the whole family. Sayangnya si cowok ini kan dia bukan orang yang percaya. Biasanya orang begitu kan. Ketika kamu lemah, begging, dia bukannya pity on you. Dia merasa dia di atas angin. Wow. Ini gubernur Jakarta lagi mohon-mohon nih sama gue nih. Jadinya malah-malah pride-nya ya, egonya malah. I was a governor loh. Saya datang begging. Saya menyampaikan, istrimu tidak tahu. Istrimu lagi mau melahirkan. Dan mumpung saya mau terima kembali istri saya. Boleh gak kalian bubaran? Toh sudah bertahun-tahun dari kamu masih bujangan, sudah dekat gitu loh. Waktu saya begitu datang, saya bilang. Anda laki-laki, saya juga laki-laki. Saya tanya kamu namanya ini ya. Oh iya. Saya gak kenal dia dong, dia kenal saya. Saya bawa anak saya, kamu punya anak, saya juga punya anak. Oh saya kenal anak kamu. Nikolas, Natania, Daud. Karena dari kecil suka bawa ke kantornya. Si Niko udah mau mukul loh. Itu kalau saya kasih lihat kamu foto, saya sengaja foto, suruh polisi. Saya nahan Niko, kalau kita pukul. Makanya disitu saya katakan. Setiap kali kita ikut, itu ada anugerah Tuhan. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini? 100% kasih karunia Tuhan. Kalau ikutin emosi saya. Mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Gatau minyaknya gebukin lah. Kok gubernur kok? Dan aku juga punya rekaman semua pembicaraan. Aku kan kabindah. Rekaman semua di mal, di mana anda jemput semua. Saya dapat filmnya. Persoalannya. Anda kan mau keluarga kamu utuh. Nah, saya punya pemangkat as a showcase. Karena itu, saya harus merendahkan diri saya untuk sampaikan.